Selamat pagi di Rokin' Art Show Tapi dari gua, personally Gua mengucapkan selama tulang tahun Gua ngatur KFM, HBD, YNWA, NKOTB, GWS, GSW, dan lainnya Tamu pertama hari ini ada Barasuara Terima kasih Berita yang bertahun-jawab segala musik di Hardrock FM Makasih Selamat ulang tahun Baru suara, seri lagi terbang Kalo kan jadi milikku Akanku peluk selalu Letakanku Lepas Oh kasih Terima kasih Selamat ulang tahun, Hardrock Ini dia Ini ada Vicky Aldiano Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Ini ulang tahun ke berapa, Hardrock? Baik, son Baik Katanya Kanemukasih lah Orang yang sangat tugas dalam mendidik Penyiar-penyiarnya Bener ya, Kanemukasih? Tuh Mudiakasih Legend Yes Makasih Gwosipnya sih semua diomelin Tapi engga Kalo bagi mereka kayak tritatar ya Iya Iya Penataran Penatatan Terima kasih Sebenernya Selamat ulang Abil, Nur Astaga Ini yang nampar gua pada Google Mexico Aroh, aroh, aroh Orang-orang tua lagi reuning orang tua lagi reuni orang tua lagi reuni orang tua lagi reuni disini ada pertemanan pertemanan sehat jangan pernah backline oh iya iya seri 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 semakin tua jarak dari mata ke handphone makin jauh ya ini masih lumayan deket nih jangan salah karena harusnya gini bukan mak pesannya semoga Tuhan selalu bersama kita amin dan 2016 iiii happy birthday to you happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday si ini ganger ganger dia dateng, ada ga ada dana, ga ada masalah, dia tampil dia benar-benar yang terkenal, nomor 1 tapi dia ga mikir disitu, dia mikir gimana maintaining persahabatan relationship kali itu paling bagus gitu nah, gua itu masuk Android FM ditarik sama Panji ketika itu udah cari penyiar, ya kan? tapi river orang, wah abis itu kita lagi main puppet ya? yes! star kids! jadi wucu, siul, sama cincin-cincin nah, akhirnya gua tarik, suruh training yaudah, jadilah 2009, Januari apa yang bisa kita pelajari dari Android FM? oke eh, kerja keras dan, eh, keinginan tetap eksis iya ga sih, 20 tahun men? iya bener, 20 tahun orang-orang, seberapa tahun goncang banyak ya? betul, betul, udah jatuh bangun ya iya, kan banyak rumah tangga kita antara lu dan gua hahaha kalo ditanyain apa yang, apa yang bisa gua ambil banyak pelajaran dari Hard Rock FM, banyak banget karena, pernah gua bilang juga di salah satu episode sebelum-sebelumnya bahwa yang namanya company culture itu melentukan kualitas dari produk sendiri, gitu kan ya hmmm, ya mas jadi ciri khas Hard Rock FM penyiarnya adalah emm, bisa bridging-in, jadi kalo ada namanya bridging ini ketat itu ada namanya bridging content punchline bridging dimana kita menyambung dari konten sebelumnya oke, bisa lagu, bisa apapun itu masuk ke konten yang mau kita bicarakan terus dikasih punchline di ujung, gitu cuet, 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 cuet 20 years and still rocking, this is Anila Pramanda dan untuk Gopal Ilman kalian juga hadirkan bila-bila-bila suara yaaayyyy ini ada para suara kemarin kalian kan formasinya berenam tadi ya berenam, satu lagi ya saki, kok kemana-mana, ini ga bahwa, selain berenam, ada bawa musik bawa manajer, road manager selalu ikut ga? bawa sih total rombongannya 13-400an 13? berarti butuh 2 shuttle-nya ini, Captiva tuh oh iya, bener bener, bener tuh Captiva tujuh orang lewasa iyaa lagi isinya road manager sama ini ya sama peralatan contohnya gini deh, gampang-gampangnya apa? Adlibs yang lagi ada apa? coba-coba sebut-sebut brand oke, let's say Excel Excel 4G gitu ya misalnya 4G let's say Adlibsnya Excel gitu kan biasanya kita dikasih yang namanya kertas yang namanya Adlibs ada contohnya disana dan dari surat itu eh dari kertas itu iklan itu mesti dibacakan biasanya harus ada biar halus gitu kan harus masuk abis itu keluarnya harus rapi dengan pasir yang bisa begitu abis udah acara ulang tahun Prescon 20 tahun Atruk FM gua seneng banget disini ya ketemu senior-senior ya kan tadi ada Mutia Kasim dulu gua pernah ketemu jamannya dia masih aktif di MRA terus ada juga penyiap-penyiap lama Hilbam Dunar tadi ada Melanie Ricardo ada Panji Pragewaksono ada pokoknya banyak banget dan gua seneng mereka semuanya masih pada akrab dan menyenangkan dan gak pernah yang namanya nge-bully yang lebih muda tapi kalo ngomong misal jam jam segini bubar sih jam 3 masih enak ya karena ini jatuhnya weekdays lu pulang jam segini jalan ini juga masih lancar jadi masih enak kalo harus balik ke kantor atau balik ke rumah gua balik ke rumah lancar kalo diliat dari sini sih lancar ya tapi lancarnya Jakarta masih kayak lancar lah sama koneksi 4D-nya Excel koneksi 4D-nya Excel itu kacau kalo ibarat jalan Jakarta nih itu in one diangkut dicabut motor dicabut nah selancar itu tuh koneksi Excel terus lu masuk ke konten bahwa yang namanya 4D-nya Excel itu sangat kepake buat disana kehidupan sehari-hari lu mau Snapchat lu mau Youtube lu mau nonton streaming film di jalan atau lu mau aktif stop ingin statusnya Raisa atau bahkan yang mau tweet run apalagi gitu atau mau buka apapun deh yang memerlukan koneksi 4G terutama di daerah Jakarta selama ini gua tau dari dari kantor sampai rumah 4G sih lancar udah gitu ya udah gitu ya namanya udah gitu ya namanya udah gitu ya namanya koneksi 4G itu kalo emang udah lancar sekarang coba di bawah koneksi handphone di bawah komponen mudah-mudahan gua doain semua yang nonton vlog ini rejeki dan kisah cintanya selancar koneksi Excel 4G that wasn't my best tapi ya sepertilah kurang lebih yang namanya apa yang gua pelajarin dari Hard Rock FM selama ini Joget Pau Pau gua gua udah tau namanya joget Pau Pau gimana ya? Joget Pau Pau Joget Pau Pau gimana? Joget Pau 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 Kini Malis ya?